Intro Halo, apa kabar pemirsa? Kembali Anda menyaksikan acara Mingguan Dunia Kita Produksi VOA Bersama saya, Aryat Nobudianto Dan saya Rifan Duya Astono Dan kali ini kami membawakannya dari jantung kota Washington DC Nah, kabar baik di hari cerah Di Minggu ke-2 bulan suci, Ramadan Rifan, gimana puasanya? Alhamdulillah lancar sejauh ini Dan Anda juga gimana nih puasanya? Alhamdulillah lancar, walaupun kemarin-kemarin ini sempat batal Karena apa tuh? Karena saya habis divaksinasi yang kedua kalinya, itu saya tepat Kali ini karena di tanggal 19 April kemarin Akhirnya seluruh masyarakat Amerika yang usianya di atas 16 tahun Itu sudah berhak untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 Nah, jadi nggak perlu ada tahap-tahapan lagi Nggak perlu, nggak ada prioritas, nggak ada persyaratan lagi Hari ini kita juga punya cerita-cerita selain soal COVID-19 Tapi juga soal yang namanya Ramadan di Amerika Betul, terutama kita mau melihat ke komunitas Indonesia ya Contohnya seperti yang ada di Philadelphia Di mana komunitas antarumat agama itu bekerja sama dalam berbagi rumah ibadah Nah, ini ceritanya bermula ketika umat muslim di Philadelphia ini Belum punya rumah ibadah sendiri atau masjid Akhirnya mereka berbagi ruang dengan komunitas Kristen yang ada di sana Ya, dan berikutnya kita juga akan berkenalan dengan seorang perempuan muslim asal Indonesia Yang dia punya profesi cukup unik ya Rifan ya Betul Yaitu pengemudi bis sekolah Tapi kita lihat bagaimana suka dukanya dia Sebagai seorang muslim di daerah yang predominant atau mayoritas non-muslim Saya tahu perasaan sebagai minoritas di Indonesia Dan makanya saya tahu bahwa teman-teman muslim Indonesia di Amerika ini Mereka sebagai minoritas Makanya kita try to extend our hand Dengan bilang gini Hey, ini kita tahu nih bakalan ada Ramadan Ada tempat sembahyang gak? Kalau gak ada udah nih pakai gedung gereja kita aja That's the story Kisah berbagi ruang berawal tahun 2007 Dimana gereja Philadelphia Presenter Membuka ruangnya bagi muslim Indonesia di Philadelphia untuk beribadah Saya pribadi sangat bersyukur sampai sekarang Saya masih ingat betapa itu suatu tawaran yang sangat menyentuh Karena kami waktu itu tidak punya masjid Dan kami bingung sekali waktu itu Ramadan Kami bingung tidak punya tempat untuk sholat Dan tawaran itu sangat memudahkan Terutama ibu-ibu yang punya anak kecil Karena kan lokasinya di sawat Vili Kami tinggal jalan kaki Sholatnya disini teman-teman muslim Itu lagi itu pada taro sepatu sendalnya di tangga Dan kita ada basement Jadi kita buka puasnya sama-sama Diaspora Indonesia di Philadelphia diperkirakan sekitar 7.000 jiwa Berdasar data KJRI New York Pasca kerusuhan di Indonesia tahun 1998 Adalah momen dimana banyak diaspora Indonesia yang pindah Dan mengadu nasib ke Philadelphia Saya dulu S2 disini Mungkin 15-18 tahun sebelumnya Pada waktu itu tidak ada satu orang Indonesia pun yang saya bisa ketemu Pindah ke sini pada tahun akhir tahun 2007 Ada ribuan Memang saya tidak tersangka bahwa memang akan ada banyak orang Kristen Orang Indonesia Karena waktu saya ditasik kebanyakan teman saya orang muslim Sholat di gereja juga sempat membawa konflik Ada sebagian yang kontra Karena tidak mau masuk masjid Tidak mau masuk gereja Karena ada salibnya, ada Bunda Maria Tapi waktu itu kita acara traweh salibnya kita tutup Tutup kain Itu orang-orang itu marahnya Kepada saya karena Saya mengizinkan mereka Menutup salib Tahun 2008 berdirilah Masjid Indonesia Al-Falah di Philadelphia Setelah ada masjid, komunitas Indonesia selalu mengajak diaspora non-muslim Untuk hadir di kegiatan-kegiatan masjid Jumlah muslim di Amerika diperkirakan sekitar 1% dari total penduduk Amerika Al-Murhanan, Irfan Ihsan, dan Ronan Zakaria, BOE Nama saya Yohana Saya kerja sebagai supir bersekolah di Loudoun County Public School di Lisburg, Virginia Yohana Juanda, diaspora Indonesia di Lisburg, Virginia Memang menyenangi pekerjaan yang melibatkan anak-anak Ia sempat menjadi pengasuh anak sebelum melamar menjadi supir bis sekolah Sebuah profesi yang tak terbayangkan sebelumnya To be honest, sebenarnya ngeri juga gitu ya Ngelihat segede-gede saya bisa nggak nyupirnya gitu ya Karena saya itu kan awalnya dari Indonesia saya belum bisa nyupir Setelah melalui proses wawancara, pelatihan, dan lulus ujian tertulis serta praktek Yohana pun mulai bekerja mengantar jemput murid sekolah Diakuinya mengendarai bis tak semudah teori di atas kertas Meskipun waktu pelajaran cepe-cepe semua nilai ujiannya Pas di bisnya ternyata nggak semudah itu Menurut Yohana, selama menjalani pekerjaan ini Mengatur para siswa di dalam bis ternyata lebih berat ketimbang menyetir bisnya Saya cuma bilang sama anak-anak Namun, ia bersyukur dengan pekerjaannya ini dan tetap dapat menjalankan ibadah Kalau saya kerja seharian, misalnya pernah saya field trip sampai malam Ya saya sholat aja di bus atau saya sholat aja di lapangan gitu Ya yang penting jangan ninggalin bis, keluar dari bis di mana ada anak di dalam Saat sekolah ditutup karena pandemi Yohana mendapat tugas mengantar makan siang untuk siswa yang orang tuanya tak dapat datang ke sekolah Ya udah bismillah aja nggak apa-apa lah gitu Kalau saya nggak datang, nanti semua nggak datang, terus gimana gitu kan? Harus ada orang yang mau berkorban Sejak Februari, kaunti tempat Yohana bekerja mulai menerima siswa kembali ke sekolah Ia tak dapat menyembunyikan kegembiraan bertemu kembali dengan murid-murid yang setia naik di bisnya Kangen banget, asli gitu Ya, saya pernah ketemu sama anak di grocery, anaknya langsung lari meluk saya Dari Lisburg, Virginia, be away Ya Rifan, sekarang kita istirahat dulu ya Betul, habis ini kita bakal menjawab pertanyaan dari pemirsa Dan kemana-mana tetaplah di dunia kita Pemirsa masih di dunia kita Dan kali ini kita pengen menjawab pertanyaan dari Anda yang sudah masuk ke redaksi dunia kita Kali ini kita punya pertanyaan dari siapa nih? Dari Daniel Briawan di Cimahi Halo Halo, VOA dunia kita Saya mau bertanya kegiatan sosial apa saja yang dapat dilakukan selama kegiatan bulan Ramadan di Amerika Serikat sana? Terima kasih Kalau di Amerika Serikat ini memang banyak sih ya kegiatan sosial yang bisa dilakukan di kala Ramadan Apalagi di tengah pandemi ini justru makin butuh sih nih ya Karena di tengah pandemi ketika masjid itu dibatasi jumlah jemaahnya Jadi keperluan untuk orang-orang bantuin untuk menghitung jemaah yang masuk Nah Untuk ngecek suhu badan Temperatur Terus juga apa namanya Mungkin mengatur agar saafnya lebih berjarak dan lain sebagainya Betul sekali Mengubah setting masjid dari biasanya gitu ya Dan juga yang seringkali dilakukan oleh masjid-masjid besar di sekitar Washington DC Adalah tentunya pembagian makanan untuk iftar Itu secara drive-thru Dan yang tidak kalah pentingnya adalah Di Amerika Serikat kegiatan sosial itu disosialisasikan dari usia yang dini Jadi dari anak-anak mereka sudah diajak untuk Eh ayo kamu kalau misalnya ikut bakti sosial, ikut kegiatan sosial Nanti kamu dapat poin loh Nanti kamu dapat kredit ekstra loh Baik di sekolah maupun di ekstra kurikuler Termasuk juga seorang anak Indonesia yang ada di Washington DC Dia namanya adalah Syafiyah Salahuddin Yang kali ini ia berkontribusi kepada masyarakat dalam bentuk ikut mendongeng Atau membagikan cerita-cerita dari Al-Quran, Ramadan Soal kisah Nabi dan Rasul kepada kawan-kawan anak-anak sebetulnya ya Ia ikut berkuasa Betul sekali di Washington DC dan sekitarnya Selama bulan Ramadan, remaja asal Indonesia, Safiyah Salahuddin Membacakan kisah-kisah dalam Al-Quran Kepada anak-anak muslim berusia 6-10 tahun yang tinggal di Amerika Serikat Kepada persekuitan di Makkah menjadi 12 tahun Saya akan mengecewakan anak-anak Jika mereka berkaitan, seperti beberapa jam sebelum waktu makhluk datang Jadi mereka bisa mengingatkan tentangnya untuk sedikit Mengingatkan kisah untuk sedikit Saya juga ingin mengajar mereka sedikit lebih Bantu mereka belajar sedikit tentang religi kami Untuk Ramadan ini Safiyah membacakan cerita sambil berinteraksi dengan anak-anak Selama kurang lebih 30 menit secara virtual dari rumahnya di Reston, Virginia It's very good I like how she can ask us questions We can answer them The story time is nice I enjoy learning times in Makkah Anak saya itu sedang belajar berpuasa Jadi untuk menunggu waktu azan Kegiatan ini sangat positif sekali gitu ya Dan anak-anak pun senang dibacakan cerita oleh Safiyah Story time with Safiyah merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan Masjid Komunitas Indonesia Imam Center Yang berlokasi di Silver Spring, Maryland Satu ide yang sangat-sangat berlian dengan mengikut sertakan untuk segmen anak-anak usia 6 sampai 10 tahun untuk memeriahkan dalam acara-acara di Ramadan ini Safiyah yang berusia 17 tahun memang sudah berpengalaman dalam membimbing anak-anak I mean, I am the oldest of 3, I mean 4 So, I have experience handling my younger siblings And also, I volunteer in Madrasah In my dad's class as an assistant teacher Kalau saya ngeliatnya dia tuh emang sabar gitu ya anaknya Anak kecil tuh kayak yang care Yang apa, kalau ngurusin adiknya tuh dia ini banget, apa telaten, teliti Dan sabar, mungkin lebih sabar daripada saya Melalui story time with Safiyah Safiyah berharap anak-anak dapat belajar lebih banyak lagi mengenai cerita dalam Al-Quran Dari Reston, Virginia, Dania Iman, Nova Purwadi, Be Away Ya, perkenalan dengan Safiyah tadi sekaligus menjawab pertanyaan Dani ya Tentang bagaimana kegiatan sosial itu berlangsung selama bulan suci Ramadhan di Amerika Serikat Jadi, caranya macam-macam antara lain ya bisa ikut mendongeng kepada anak-anak yang menanti saatnya berbuka puasa Betul sekali Nah, sekarang kita istirahat lagi ya Rifan? Betul, setelah yang satu ini kita masuk punya cerita-cerita lainnya Tidak langsung berhubungan dengan Ramadhan, tapi juga sama menariknya Makanya jangan kemana-mana tetaplah di dunia kita Pemirsa masih dalam dunia kita Saya dan Rifan masih berada di kawasan The National Mall, Washington DC Minggu ini banyak sekali perayaan Rifan Tanggal 21 April adalah Hari Kartini Selamat Hari Kartini Nah, tanggal 22-nya adalah Hari Bumi Sama Hari Bumi 2021 ini adalah Restore Our Earth Ini bagaimana caranya mengembalikan hijaunya bumi ini Lewat berbagai teknologi yang ramah lingkungan Nah, sebetulnya tinggal pakai aplikasi Tapi aplikasinya ini aplikasi dari NASA Oke Ini tinggal ambil handphone lalu jepret Nah, yang dijepret adalah Foto Eh, foto Pohon Nah, kenapa kita menjepret si pohon itu? Untuk mengukur berapa banyak karbon yang terserap oleh si pohon itu Betul Ngomong-ngomong aplikasi, kita kembali ke bulan Suci Ramadan Oke Ada sebuah aplikasi yang bisa digunakan juga untuk membantu kita Gimana sih caranya kita bisa tahu bahwa Kalau misalnya mau ibadah ke masjid itu kita akan mendapat tempat Oke Karena kan sekarang pembatasan nih Betul, kapasitasnya cuma 50% Betul, nah aplikasi ini tuh bisa menggambarkan kepadatan suatu masjid Apakah ini sudah penuh untuk bisa kita datangin di tengah social distancing Atau masih bisa kita masuki? Hanya dengan ponsel, orang di seluruh dunia bisa menjadi ilmuwan warga Yang membantu badan antariksa Amerika Serikat, NASA Dalam sebuah proyek sains global Aplikasi Globe Observer mengukur tinggi dan lebar sebuah pohon Untuk memperkirakan berapa banyak karbon yang bisa diserapnya Kami disini di University Bowling Green Dan saya punya Megan Recker Kami akan melakukan penggunaan peti dengan aplikasi Globe Observer Begini cara menggunakannya Klik ikon trees atau pohon Menunjukkan bahwa pohon ini tingginya sekitar 16 meter Megan akan menghubungi semua data tersebut ke Globe NASA menggunakan sejumlah satelit untuk mengukur tinggi pohon dari luar angkasa Data dari app Globe Observer digunakan untuk melengkapi data dari satelit Agar ilmuwan bisa meneliti karbon yang diserap maupun dilepaskan oleh pohon ke atmosfer App ini juga menginspirasi pecinta alam Candace Gosson untuk mengorganisir hiking kelompok ke hutan gunung tabur di Portland, Oregon Saya membawa aplikasi aplikasi Saya membawa telefon Saya menjelaskan apa yang kita lakukan Bukan hanya kita berbicara tentang medicine tree Tapi kita juga berbicara tentang bagaimana kita berkumpul bersama Kita berjalan dan berbagi informasi ini dengan seluruh dunia Sejauh ini, warga dari seratus dua puluhan negara ikut serpa Saya menjelaskan bahwa pelajar seluruh dunia suka menjadi sebuah gambar yang lebih besar Ketika mereka melakukan observasi tree, mereka ingin melihat poin dan kontribusi mereka di website supaya mereka tahu bahwa mereka membuat perbedaan Perbedaan kecil, tapi perbedaan Mereka membantu menjelaskan kehidupan dunia Dan itu berarti banyak kepada mereka Terima kasih Megan Dari Washington DC VOA Selain memeriksa suhu badan dan menjaga jarak, pihak masjid harus memastikan jumlah orang yang melakukan sholat berjamaah menepati kapasitas maksimal yang ditentukan pemerintah daerah Ini tak mudah dilakukan, mengingat antusiasma muslim kembali beribadah di masjid meluap Setelah tahun lalu di awal pandemi, seluruh kegiatan masjid berlangsung virtual Ini telah diantisipasi pengurus masjid, seperti Masjid Ar-Rahma di Redmond Negara Bagian Washington Masjid Ar-Rahma menggunakan aplikasi pendaftaran untuk membantu memastikan jumlah jamaah tidak melebihi kapasitas Dan untuk mengetahui jika ada pembatalan atau tempat yang kosong, sehingga segera digantikan oleh jamaah lainnya Ada berbagai aplikasi, salah satunya di masjid Mereka bilang, tidak ada registrasi, tidak ada ID pengurus untuk dibuat Semua orang bisa download aplikasi dan berkoneksi Jadi, Anda bisa mencari lokasi untuk menemukan masjid Anda Kemudian mendapatkan notifikasi dari masjid Anda Pada COVID-19, orang-orang harus melakukan registrasi untuk pergi ke masjid Kerana berdistancing sosial, mereka hanya dapat mengakomodasi banyak orang, kan? Karena dilakukan untuk umat, maka siapapun boleh menggunakan berbagai aplikasi ini secara gratis Kita sebenarnya menghasilkan seluruh jamaah sebagai program penghantaran komunitas Dan kita ingin menghasilkan alat-alat ini di atas perusahaan Dan memberi masjid-masjid-masjid-masjid-masjid-masjid-masjid-masjid-masjid-masjid Meski gratis, menurut para pembuatnya mereka akan terus mengembangkan fungsi aplikasi masing-masing Namun yang terpenting bagi para pengurus masjid maupun jamaah Teknologi seperti ini memudahkan mereka menjalankan ibadah selama bulan suci Sambil tetap menjaga kesehatan masing-masing Dan tentunya saat sholat id mendatang, mereka pun bisa memilih masjid yang masih memiliki cukup kapasitas untuk menampung Dari Alexandria, Virginia, Uni Salim, dan tim VOA Assalamualaikum warahmatullahi Lewat liputan tadi, maka tuntas sudah dunia kita episode minggu ke-2 bulan suci Ramadan Dan juga ada perayaan hari Kartini, ada perayaan hari bumi Nah kalau misalnya pemirsa ingin nonton lagi dunia kita atau program VOA yang lainnya Langsung aja kunjungi situs kami www.voaindonesia.com Atau nonton di channel Youtube kami VOA Indonesia Betul, kemudian juga jadi sahabat kami di Facebook, Twitter, dan Instagram VOA Indonesia Termasuk untuk anda yang punya pertanyaan soal kehidupan di Amerika Serikat Silahkan kirimkan video pertanyaan anda langsung ke Instagram VOA Indonesia Langsung di DM ya, atau ke akun Instagram kami masing-masing Ya betul, seperti yang tertera di bawah ini Dan juga tentunya di akun VOA Indonesia Yes Kalau gitu kami undur diri dulu Pemirsa selamat menjalankan ibadah puasa bagi anda yang menjalankan Dan saya pamit Aryat Nebudianto Dan saya Rifan Biastono Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Dadah 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 Dadah